Dulu tujuannya melihara sapi ini untuk apa pak? Untuk hiburan sama cari untung Bimavid Sudah 3 tahun 3 tahun dan perkembangannya gimana pak? Perkembangannya lumayan bagus 3 tahun berarti tidak mengecewakan ya? Tidak pakai terus dari dulu sekarang Ini bobot berapa pak yang paling besar pak? Yang ini 900an 900an? Ya namanya kumbara Sudah berapa tahun berdiri? Baru 3 tahun ini Pertama pakai Bima langsung sampai sekarang Oh dari mulai berdiri? Mulai kita bikin kandang ini Kita nyobak-nyobak Alhamdulillah bisa jalan Kita teruskan Terima kasih telah menonton! 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 untuk mebel, di belakang sapi iya dulu tujuannya melihara sapi ini untuk apa pak? untuk hiburan sama cari untung saya di mebel mas Rai oh di mebel saya megang di mebel di PT Amalia kok pengen ternak sapi untuk hiburan dan cari untung sama ngobain anak kandang sudah berapa tahun pak pakai bimavid sudah 3 tahun dan perkembangannya gimana pak? perkembangannya lumayan bagus 3 tahun berarti tidak mengecewakan ya? tidak pakai terus dari dulu dari awal perkembangan dari bobot pernah nggak sampean timbang? ya rata-rata sebulan sampai naiknya sekitar 25-30an 25-30an kilo iya 1 bulan ada yang 40 barang ada barang tinggal bibit sapinya mungkin perkembangannya bagus sampai 40-45 kilo 1 bulan ini aku lihat ada sapi gede iya sapi gede itu kita lihat pak ya pak wah seru ini ini kalau bisa dikeluarkan ya mantep ya tapi kayaknya bisa nggak apa-apa dikeluarkan kalau dikeluarkan ini nggak apa-apa itu oke iya 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 ini bobot berapa pak yang paling besar? yang ini 900-an 900-an? iya namanya kumbara iya kumbara ini rencana untuk jual di hari korban besok oh ini yang ini setara 800-an kalau ini baru 650-700 kalau yang itu ya sama hampir sama ini 900-an ini ini bobot segitu terus untuk dijual korban yang paling murah yang mana pak? paling murah yang ya yang kecil tapi yang biasa-biasa gini harganya berapa pak? paling murah bisa harga 20-22 20-22 iya yang paling kecil paling murah oh gitu ada yang 25 ini sapi ada sapi sapi metal limousin sama sapi pegon pegon ya ini dulu bibit-bibitnya dari mana pak? dari daerah sini aja dari Jatimur ada dari Terenggalek terus dari kebanyakan dari Terenggalek sama daerah sini ponosari ada oh berarti berarti sampe disetorin atau nyari sendiri? nyari sendiri di pasar jalan-jalan ketemu bakul yang di kampung saya langsung ke kampung milih 1-2 nama farmnya apa pak? ya nama farmnya apa? ini kandangnya kandang antik kandang antik ya? ya saya kan mebelnya mebel antik PT Amalia ini sekalian untuk biar sama orang nyari kan gitu oh gitu ya ini sudah sudah berapa tahun berdiri? baru 3 tahun ini ya langsung pertama pakai bima langsung sampai sekarang oh dari mulai mulai kita bikin kandang ini nyobak-nyobak Alhamdulillah bisa jalan ya kita teruskan oh gitu awalnya paling langsung banyak awalnya 30 sapi sekarang sampai hampir 50-an ini sekarang sekitar hampir 50-an lebih ini masih masih banyak yang ngekosong ya pak ya? baru cuma ada 2 yang kosong oh 2 yang kosong selainnya full penuh ini sudah laku semua pak? baru jalan ada yang sudah laku ada yang belum biasanya kan kalau korban ini kurang sebulan sudah mulai nyari nanti kita ngopeni sampai nganter di mana korban itu kalau ini pak yang paling besar ini dibanderol berapa ini pak? ini sampai 90 90? iya kalau ini 80 ini 80 ini paling 50-an 60 biasanya kalau sapi-sapi besar kayak gini ini yang peminatnya sohibulnya kalangan menengah atau kalangan biasanya tahun kemarin saya dapat info dari orang tegal yang pekalongan batik itu iya dulu kan ngambil saya tapi sapi metal suruh nyari kan yang sapi putih saya siapi ini nanti biar diambil sana biasanya orang pekalongan pekalongan gak ada mungkin kotak-kotakan gitu siapa namanya pak? pak lupa aku pak Anton pak siapa itu yang orang pekalongan yang di patik itu patik pekalongan tahun kemarin ngambil tapi sapi yang metal ini saya nyapi yang sapi minta sapi jowo ini harga 90 juta tinggal nanti deal-nya berapa? negonya ya pak ya negonya ya pak iya supermarket iya biar sama-sama jalan kalau yang ini paling serta 20 25 ini yang paling paling kecil yang ini? ini 22 20-an yang paling ringan ekonomis iya iya kita melayani semua kelas ya pak iya semua semua kalangan masyarakat iya kemampuannya masing-masing ini saya 25 ini 25 ini 25 ini sudah foil pak? sudah 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 layak korban sudah semua layak korban memang duitnya kita nyari yang layak korban dengan pakan bimavit ya? bimavit sama ada apa awul yang dari padi itu perotokan padi itu itu untuk biar gak yemi terus komborannya selain selain bimavit campurannya ada? campurannya ada ada apa itu? ampas 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 bimavit ada konseritannya satu dari bir apa? merek lain ya? gak yang 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 bir apa itu? oh gak yang ampas bir yang bagoran brand brand oh brand iya 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 paling sedikit yang paling banyak bimavitnya yang paling banyak bimavitnya paling murah perkembangannya bagus bimavitnya itu disini dikasih harga berapa pak? itu persaknya ada yang 150 dan 175 tinggal kelasnya ada yang warna biru warna merah oke 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 iya 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 saya dikasih harga murah pak pak ini pedagangnya sama itu sama santon itu kalau di jual di jual hampir 160 saya dikasih harga 145 oke iya pak oh terima kasih ini bisa ngobrol-ngobrol tentang pakan dan sapi-sapi mungkin kalau ada yang minat juga bisa datang ke sini lihat sapinya cocok dibayar siap begitu dengan pak siapa nanti? pak Agus pak Agus terima kasih pak Agus siap semoga berhasil dan sukses amin semoga tahun ini tidak ada kendala ya pak ya insya Allah karena semuanya itu ya kemarin sempet iya ada PMK ada LSD kalau kemarin ini sehat semua kita juga ada dokter yang liling oh sudah pas ada masalah pasti saya manggil dokter soalnya untuk saya di sini nanti kena masalah tidak rugi ya oke siap sehat semua ini ada 48 semua sudah vaksin kayaknya sudah sudah vaksin sudah suntikan terus sehat ini oke dagingnya gak mengecewakan soalnya pakannya kan istilahnya sentrat semua kualitas ya ada hijauannya juga ini pakan berkualitas sapi ini gemuk-gemuk kayak gini nih ini ini bulet bisa untuk lebaran haji tahun ini oke terima kasih pak Agus ya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih